Kita mengalami infodemic terkait covid-19 Infodemic ini berbahaya, kenapa? Cangkrukan bareng di podcast Bela Negara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pandemi covid-19 hingga saat ini masih belum reda Grafiknya terus meningkat, bahkan kemarin di angka 4.000 Dan sekarang turun menjadi 3.000 sekian Artinya kita semua masih wajib mematuhi protokol kesehatan yang ada Bukan hanya itu, pandemi ini juga mengakibatkan banyak hal Pekerjaan kita, secara ekonomi kita juga terdampak Dan apapun terdampak terkait dengan pandemi covid-19 ini Termasuk hari-hari kita Kita mengalami infodemic terkait covid-19 Infodemic ini berbahaya, kenapa? Menyebarnya informasi yang begitu masif Baik dari media mainstream, sosial media, dan lain-lainnya Terkait dengan covid-19 yang validitasnya Masih perlu kita pertanyakan Ini bahaya, kenapa? Karena ini lebih masif, lebih cepat dari penanganan pandemi itu sendiri Dan ini kita hadapi bersama Nah, dalam kondisi pandemik ini Sebagai warga negara yang baik Menjalankan perintah undang-undang adalah kita wajib melakukan Bela negara Nah, apa sih bela negara itu? Bela negara itu adalah terkait dengan sikap dan perilaku kita Tentunya sikap dan perilaku yang mencerminkan Nilai-nilai yang ada dalam Pancasila Dan undang-undang dasar negara Republik Indonesia Ya, ini sikap dan perilaku positif Mulai dari kita bangun tidur Hingga kita tidur lagi Indonesia ini sangat kaya raya guys Nah, kalau kita tidak mengenali Indonesia Kita tidak mencari tahu tentang Indonesia Tentu ini bukan bentuk atau bukan salah satu wujud dari kecintaan kita terhadap tanah air kita Indonesia Indonesia negeri yang subur makmur Indonesia negeri yang cukup memiliki banyak potensi buat kita Dan Indonesia adalah negeri yang telah memberikan kita hidup dan kehidupan Indonesia ini memiliki lebih dari 13.000 Atau tepatnya 13.446 pulau Ini pada tahun 2015 Atau kalau umpama kita bandingkan dengan negara lain Sebut saja Finlandia Indonesia ini sepertiga Sepertiga belas dari jumlah pulau yang ada di Finlandia Finlandia itu memiliki 179.584 pulau Nah, kalau dari sisi penduduk Indonesia ini memiliki jumlah penduduk 46 kali dari jumlah penduduk yang ada di Finlandia Nah, kemudian Suku bangsa Suku bangsa Indonesia ini cukup banyak Ada sekitar 1340 suku bangsa Ini juga masih di tahun 2015 Sekarang mungkin sudah bertambah atau bahkan berkurang Kita bandingkan umpama dengan negara Rusia Rusia hanya memiliki 185 suku bangsa Atau Indonesia ini 7 kali jumlah suku bangsa yang ada di Rusia Sedangkan luas Indonesia ini 1 per 8 dari luas Rusia Nah, kemudian dari sisi bahasa daerah Indonesia ini sangat kaya Bahasa daerah Ada 700 bahasa daerah Nah, kemudian Kita bandingkan dengan jumlah penduduk Dunia atau negara lain Sebut saja mungkin India India itu memiliki 122 bahasa Padahal Nah, India ini memiliki 122 bahasa Dan bahasa resmi kita adalah tentu bahasa Indonesia Nah, kenapa kita harus mengenali ini? Kembali lagi ke bila negara Bila negara ini bukan soal angkat senjata Bukan soal perang Bukan soal juga kita harus jadi tentara Bukan soal juga kita harus jadi polisi Tentara dan polisi ini menjadi komponen utama Makanya akhir-akhir ini Cukup rame di pemerintahan Kementerian Pertahanan Melalui Direkturat Jenderal Potensi Pertahanan Itu akan menghimpun Yang disebut dengan komponen cadangan Targetnya adalah sekitar 25.000 kaum milenial Itu bisa bergabung menjadi komponen cadangan Ini sesuai dengan undang-undang terbaru Terkait dengan pertahanan Indonesia Nah, tanpa berpolemik soal itu Kembali ke bila negara Bila negara ini bisa kita lakukan Sesuai dengan hobi kita Profesi kita Kalau kita Profesi kita adalah sebagai musisi Dengan kita menghasilkan karya seni Yang mampu menginspirasi publik Mengedukasi publik Menimbulkan rasa cinta dan bangga terhadap Indonesia Ini sudah bila negara Kalau kita sebagai vlogger, youtuber Atau konten kreator Dengan kita menciptakan konten-konten yang kreatif Inovatif dan tentu edukatif Bukan hanya soal menampilkan Kehidupan yang glamor Kekayaan Atau pamer kekayaan Prank dan lain-lain Walaupun itu ada marketnya juga Sebagai bentuk hiburan Itu juga jadi bentuk Dari Bila negara kita Nah, kemudian ketika kita jadi Komunikan publik Atau orang humas Atau apa Dengan kita menyampaikan narasi positif Contohnya Indonesia bicara baik Yang dikeluarkan oleh Bila negara Indonesia Atau Kegiatan gerakan-gerakan Atau social movement lainnya Bila Indonesia aku Dan lain-lainnya Itu juga menjadi bentuk Atau wujud dari Bila negara kita Sesuai dengan profesi kita Karena bila negara adalah Terkait dengan sikap dan berlaku positif kita Mulai dari kita bangun tidur Sampai kita tidur lagi Secara sederhana Kalau saya fahami Menurut opini saya adalah Bila negara ini Apapun yang kita lakukan Dan memiliki nilai positif Ini sudah bentuk dari Bila negara kita Nilai positif dan manfaat Buat kita pribadi Keluarga kita Lingkungan kita Teman-teman kita Ini kita juga sudah Melaksanakan kewajiban kita Sebagai warga negara Yakni Bila negara Jadi bila negara bukan soal Angkat senjata Bila negara juga bukan wajib militer Bila negara adalah terkait dengan Sikap dan berlaku baik kita Jadi ayo kita bangun terus Sikap dan berlaku baik Agar kita mampu memberikan Inspirasi Edukasi Dan menebarkan semangat Positif buat Diri kita Keluarga kita Lingkungan kita Dan inilah Bila negara Yang nyata Di tengah pandemi Dengan kita tetap di rumah Ketika kita tidak memiliki Kepentingan yang Sangat mendesak Dengan menggunakan masker Jaga jarak Berlaku hidup bersih Ini juga Bila negara yang Hakiki Jadi rebahan Itu juga Bila negara Daripada kita keluar Kita terkena covid Atau Karena kita tidak tahu Karena kita belum melakukan tes Kita tidak tahu Bahwasannya kita ni reaktif Atau non reaktif Kita keluar Akhirnya kita Menjadi agen penebar Virus covid-19 Jadi Bila negara Ada hal Segala sesuatu Yang kita lakukan Memiliki nilai positif Buat diri kita Buat orang lain Buat keluarga kita Ini Wajib Kita tebarkan Dan kita Lakukan Dalam Kesarian kita Jadi ayo Bila Indonesia aku Karena Indonesia Rumah kita bersama Tetap sehat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Cangkrukan bareng Di podcast Bela Negara Bela Negara Bela Negara Bela Negara Bela Negara Terima kasih.